Tribunar saat ini Anda sedang menyaksikan tribun populer. Direkturat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, membantu transgender memperoleh KTP elektronik. Dirjen Duk Capil mengatakan setiap warga negara Indonesia berhak atas semua pelayanan publik dasar tanpa diskriminasi. Hal ini juga berlaku bagi kaum transgender yang kerap dipandang sebagai warga marginal dan terpinggirkan dari pergaulan masyarakat. Dirjen Duk Capil ke Mendagri berkomitmen membantu kememudahkan para transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan terutama KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Dirjen Duk Capil, Zudan Arif Fakrullah memberikan arahan bagi transgender yang sudah merekam data. Caranya harus diverifikasi dengan nama asli terlebih dahulu. Menurut Ketua Dewan Pengurus Perkumpuan Suara Kita, Hartoyo, banyak transgender tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KK, dan akta kelahiran. Kondisi ini mempersulit mereka mengakses layanan publik lain seperti bidang kesehatan untuk mengurus BPJS kesehatan, mendapat bantuan sosial, dan lainnya. Padahal banyak diantaranya yang hidup miskin sebagai pengamen dan profesi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian Tribun Populer untuk saat ini. Saya Rizky Padriani juga kurang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di Tribun Populer berikutnya. Tribun Nurse jangan lupa untuk tersaksikan Tribun Populer. Kami akan memberikan informasi terkini dan terpopuler untuk Anda semua. Bersama saya Rizky Padriani. Dan saya Rio Maniahi. Mata Lokal menjangkau Indonesia.